Celebrar in Indonesia, desafortunadamente hemos tenido que decidir y lo hemos anunciado. Belum dari mulut Pak Erick sendiri, apa Pak yang menjadi dasar utama? Tuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Para pemain juga sudah berusaha semak-semak mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia, masyarakat mungkin sudah banyak tahu tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut? Ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Nah, tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan, nah tentu FIFA melihat ini sebuah, kalau dibilang sebuah intervensi. Kan lihat, kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak yang ditanda tangan, itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah, tentu pertimbangan-timbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA, untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepakbola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih telah menonton dari asocian argentina dari futbol al bureau FIFA yang akan menerima yang akan menjadi anfitri dan sekarang saya ingin mengucapkan al president Tapia dan semua orang untuk mengucapkan Puan pembuat empat lihat sedang 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 Terima kasih telah menonton